Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, kita bersyukur telah diberi peluang dalam hidup kita itu untuk menjalankan sepeda puasa ini sampai hari 10, 10 Ramadan yang kedua. Saya sering atau setiap memberi cerapa kuliah subuh seperti ini, selalu mengatakan sholawat dan salam kita persembahkan kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan umatnya itu sebetulnya apa artinya? Muhammad itulah yang mengeluarkan umatnya, umatnya Muhammad itu siapa? umatnya Muhammad itu adalah ruhani kita ini sebetulnya, ruhani, ruhani kita ini dari kegelapan. kenapa kok gelap? karena ruhani kita ini ketika ditiupkan oleh Allah pada saat kita umur 4 bulan 10 hari ke dunia ini ke masing-masing kita, ke dahir kita, dahir kita ini gelap sebetulnya, dipenuhi atau berisi hawa nafsu dunia setan. kita ini seperti yang saya sampaikan pada ibu bapak beberapa waktu yang lalu. jasmani kita ini dari anasir angin yang itu pantang kelintasan, dari anasir air yang itu pantang keredahan, anasir tanah itu pantang kekurangan kita ini pantang kekurangan, anasir api yang kita ini tidak mau kalah, semua kita begitu. itulah gelap sebetulnya, itulah gelap. lalu siapa yang bisa mengeluarkan dari kegelapan kepada yang terang-penerang ini? ini tidak ada seorang pun sebetulnya, bahkan para ruh ini keluar sendiri tidak bisa. yang mengeluarkan, yang bisa mengeluarkan yuhri juminat dulu mati ilan nur, yang bisa mengeluarkan dari keadaan gelap kepada keadaan terang itu ya, hanya Rasulullah sebetulnya itu. Rasulullah lah yang bertugas untuk menolong para ruh, Ruh ini disebut sebagai umatnya. dari kegelapan kepada yang terang itu adalah Muhammad sebenarnya. makanya kita sholat pagi-pagi seperti ini, kita nyambung ruhani kita dengan Allah dan Rasulnya, maka agar penyakit yang ada di dalam dada, penyakit-penyakit yang ada di dalam dada ini dikeluarkan. dikeluarkan agar lalu kita tidak berpenyakit lagi. apa penyakitnya? penyakit kita ini seperti yang beberapa hari saya jelaskan, ada 17 yang tadi saya katakan pantang kelintasan, tidak mau kita itu di daului orang maunya hebat sendiri, tidak mau kerendahan yang pintar sendiri, kaya sendiri, jabatannya tinggi sendiri, pantang kekurangan, tidak mau kita ini disebut kurang itu tidak mau. Makanya kalau ada pertemuan-pertemuan agar senang maka dipanggil dengan sebutan-sebutan yang indah, Al-Mukarram yang mulia, yang kami hormati, walaupun orang bawah ya, misalnya orang miskin ya, misalnya peminta-minta ya, misalnya ada pertemuan lalu banyak orang miskin yang tidak punya pekerjaan, yang disebut kiri misalnya. Walaupun dia itu kiri, disebut kiri tidak mau. Hei para kiri itu tidak mau. Hei para pengemis itu tidak mau itu. Marah lah. Walaupun dikasih uang oleh Pak Ropek, kalau Pak Ropek ngebut kamu ini kiri itu tidak mau. yang terhormat walaupun dia itu tidak punya apa-apa, dia minta itu. Lalu itu pantang kekurangan, pantang kalah manusia itu tidak mau kalah. Dari empat ini lalu lahir sepuluh jenis penyakit lagi. Mulai dari ajib, riak, lalu sombong, iri, dengki, tamak, khasut, fitnah, lupa. Kita kabur, sepuluh. Sepuluh ini lalu tambah lagi, lalu tidak dirawat. Tiga, apa itu, dendam, suka bermusuhan, berusak. Tujuh belas. Tujuh belas jenis penyakit ini yang bisa mengentaskan, mengeluarkan penyakit-penyakit itu adalah Rasulullah sebetulnya. Tujuh belas penyakit. Maka lalu untuk menghilangkan penyakit itu kita dianjurkan untuk sholat. Maka sholat itu inna sholata tanah anilfasa wal mungkar. Nah ketika kita sholat berada di kiblat tiba itu lah itu, penyakit kita itu dicabut. Penyakit kita itu dicabut. Lalu kita menjadi sehat. Maka yang mengeluarkan dari kegelapan kepada yang terang-benderang itu adalah Rasulullah. Tapi juga laki-laki ada ribat, bukankah Rasulullah sudah wafat? Yang wafat itu adalah nabinya, sosoknya itu, tubuhnya sudah dimakamkan di Madinah. Tapi ruhnya, kalau Rasul tidak disebut ruh, tapi adalah Abul Arwah. Bapaknya ruh. Nah kalau bapak anaknya siapa? Ya kita-kita ini sebetulnya. Ruh yang ada di dalam dada kita masing-masing itu adalah anaknya Abul Arwah. Anaknya Muhammad, Rasulullah. Jadi kalau kita sholat itu sebetulnya kita ketemu bapak kita. Bapak siapa? Itu adalah bapak ruh yang dengan sholat itu akan memperbaiki, akan menghilangkan atau mengurangi sedikit demi sedikit penyakit yang ada di dalam dada kita ini. Nah itulah saya selalu ngatakan yang mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang-penderang. Nah itu maksudnya adalah seperti itu. Umat itu ya kita-kita ini, ruh kita ini. Ruh kita ini yang diselamatkan oleh Rasulullah. Hanya persoalannya adalah kenapa banyak orang sholat? Di mana-mana kan ada orang yang beragama Islam yang hari-hari sholat 5 waktu. Tapi berlakunya kok tidak berbeda secara signifikan dengan orang-orang yang tidak sholat. Yang tidak sholat nipu, yang sholat juga nipu. Yang tidak sholat suka bohong, yang sholat kok juga masih bohong. Yang tidak sholat iri, dengki sama teman, sama tetangga, sama kawan-kawan, dia kok juga punya iri, punya dengki. Yang lain-lain juga takabur, ini kok juga takabur. Lalu bagaimana memahami ini? Semalam ada diskusi. Saya biasanya kalau hari Jumat itu bergabung diskusi dengan teman-teman di Jakarta pakai Zoom. teman-teman dari UI, dari ITB, dari UPM, banyak juga duka besar dari Surabaya ini. Ada salah seorang teman yang ditawari supaya membuat kursus. Kursus apa? Kursus anti korupsi katanya. Beliau kebetulan tidak sanggup. Sebab jangan-jangan dikursus malah korupsinya besar. Sudah dikursus, tapi korupsinya tidak berkurang. Yang benar itu ya yang tidak mau itu kalau menurut saya. Memang korupsi itu muncul dari dalam dirinya. Orang korupsi itu, orang bohong, orang iri, orang tengki, orang nipu, orang fitnah, orang kasut. Itu sebetulnya itu adalah bentuk-bentuk daripada penyakit sebetulnya. Adalah ekspresi ya. Menggambarkan yang kalau orang nipu, orang seperti yang saya sebutkan tadi, itu menggambarkan bahwa di dalam dadanya itu ada penyakit. Maka kalau pun toh dikursus, selalu diberi peraturan, diberi undang-undang, diuditata tertib, diberikan, tunjukkan risiko orang berbohong, orang korupsi, ya tidak akan berubah sebetulnya itu. Kalau pun toh berubah ya berubah sementara. Karena di dadapannya itu ada ancaman-ancaman yang apa namanya dia takut. Tapi tidak berubah karena orang korupsi, orang bohong, orang nipu, orang korupsi, macam-macam itu sebetulnya adalah bersumber dari dalam hatinya itu, dalam dirinya itu yang mengalami penyakit. Penyakit di dalam dadanya itu. Walaupun dia beragama. Beragama tapi tidak berhasil. Beragamaannya itu, solatnya itu tidak berhasil untuk menghilangkan penyakit hatinya itu. Makanya diingatkan di surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un, surat hampir-hampir terakhir di dalam Al-Quran itu. Al-Ma'un, barang-barang yang berguna. Dikatakan, Taukah engkau orang yang mendustakan agama? Mendustakan. Kayaknya beragama tapi sebetulnya tidak beragama. Agamanya itu tidak masuk. Siapa itu? Siapa itu? Adalah Aro'aitan ladzi yukad dibubidin fadhalikal ladzi yatu'ul yatim. Mereka itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahudu ala to'amil miskin. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Biasanya diartikan yang yatim itu yatim yang ditinggalkan bapaknya dan ibunya. Tinggal mati bapaknya, ibunya itu adalah yatim. Kalau dua-duanya meninggal disebut yatim piatu. Yang miskin, yang miskin karena tidak punya harta. Tapi apa seperti itu? Nah, pemahaman Al-Quran ini berlapis-lapis sebetulnya. Mulai dari pemahaman yang sederhana. Saya pernah diberitahu ada tujuh lapis pemahaman ini. Hanya seringkali kalau ada beda sedikit itu orang seringkali menyalahkan. Lalu membenci, lalu tidak mau bergaul, berpisah. Akhirnya lalu masyarakat berpecah belah. Apalagi lalu juga diperdebatkan. Padahal dibat itu sebetulnya dalam agama tidak pulih. Menyalah-nyalahin orang itu sebetulnya tidak pulih. Sebab yang paling tahu tentang agama itu ya hanya Allah dan Rasul. Kalau orang per orang itu hanya merasa, merasa tahu tapi sebetulnya tidak tahu. Bisa jadi tidak tahu. Nah, memaknai miskin di sini yang disebut dengan mendusakan agama. Memaknai yatim yang disebut mendusakan agama selain yatim biologis. Yatim biologis karena ditinggal mati oleh bapaknya dan ibunya. Sebetulnya ada pengertian seperti yang saya sampaikan semula tadi. Bukan yatim secara biologis tetapi bisa jadi yatim secara ruhani. Kalau ada orang, ada anak, ditinggal mati bapaknya disebut yatim, lalu semua disusun oleh ditinggal mati ibunya menjadi yatim piyatu, bisa jadi sebetulnya anak yang tinggal mati bapaknya dan ibunya ini belum tentu kalau menderita. sebab bisa jadi bapaknya sama ibunya itu sebetulnya kaya raya. Kaya raya. Maka anak yang ditinggal mati ini juga masih kaya sebetulnya. Kalau itu biologis. Tapi kalau itu ruhani, maka dia yatim secara ruhani. Tidak kenal bapaknya. Siapa bapaknya itu? Bapaknya Muhammad. Tidak kenal Rasul. Tidak kenal bapak. Itu juga yatim. Bisa jadi kita-kita ini juga yatim. Tidak ngerti siapa bapak kita yang sebenarnya bapak ruh. Kalau yatim biologis, kalau yatim biologis, yatim ditinggal bapaknya, ibunya, bapak-bapak yang keturunan itu bukan turunan. Ada turunan, ada keturunan. Kalau keturunan itu biologis. Itu belum tentu. Saya katakan tadi belum tentu menderita. Kalaupun toh misalnya menderita, tidak begitu membayakan sebetulnya. Coba misalnya di kampung sini, ada sepuluh anak yatim. Lalu menderita. Karena dia miskin, tidak bisa makan. Menyelesaikannya itu gampang. Diberi saja itu beras sepuluh kilo setiap bulan, dikasih uang saja satu juta, selesai. Kalau itu yatim biologis. Coba kalau itu yatim ruhani. Yatim ruhani itu bahayanya jauh lebih besar daripada yatim biologis. Kalau terjadi misalnya perang di Irak sampai porak-poranda seperti itu. Saya pernah datang ke Irak waktu perang itu tahun 92. Bangunan-bangunan yang bagus-bagus itu hancur. Di sana itu fasilitas-fasilitas. Umum itu rusak, berantakan. Di bom. Juga di Yaman. Juga di Sudan. Konflik antara Sudan Utara, Sudan Selatan. Libya di mana itu. Syria dan di mana-mana. Kenapa masyarakat yang begitu bagus selalu dibom, dihancurkan. Bisa jadi yang menghancurkan itu adalah mereka yang yatim. Yatim ruhani. Yatim ruhani itu membahayakan banget yatim ruhani itu. Dampaknya itu luar biasa. Tidak saja merugikan satu dua orang. Tapi negara bisa luluh lantak gara-gara ada orang yang yatim ruhani seperti ini. Yatim ruhani. Tidak kenal bapaknya. Tidak kenal Muhammad Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak ada yang mengeluarkan penyakitnya itu. Tidak ada yang mengeluarkan. Sehingga penyakitnya tumbuh-tumbuh. Tidak saja berkurang. Tapi bertambah. Nah ini nih yatim. Yatim ruhani. Begitu juga miskin. Miskin bisa saja bukan lalu. Miskin dari sisi harta. Kalau miskin harta saja bisa dikasih sumbangan. Tapi kalau itu miskin ruh. Ruhnya miskin tidak pernah dikasih makan. Ruhani. Makanan ruhani. Selalu disambungkan dengan Rasulullah. Disambungkan dengan Allah. Tidak pernah kenal misalnya siapa itu Muhammad. Abu Arwah tidak kenal. Tidak kenal bapaknya. Kenal saja tidak apalagi dapat makanan ruhani. Kita untuk memperkaya ruhani. Ini puasa apa? Ini kan sebetulnya memberi makan ruhani sebetulnya. Agar kita tidak miskin secara ruhani ya. Nah orang yang miskin ruhani ini. Orang yang yatim ruhani ini. Itu berbahaya. Karena itulah ayat berikutnya. Kalau kita pahami seperti ini. Miskin ruhani yatim ruhani. Maka di ayat berikutnya katakan. Fawailun lil mushalim. Celakalah orang yang sholat. Orang yang yatim ruhani. Orang yang miskin ruhani. Itu ketika sholat itu. Masih celaka. Celaka. Allah dinahum an sholatihim sahun. Dia ketika sedang sholat pun dia lupa bahwa dirinya sedang sholat. Dia tidak tahu bahwa dirinya sholat. Dia hanya sekedar menghadap tiblat. Takbiratul ikram. Membaca fatikah. Membaca surat. Dia juga ruku. Dia juga sujud. Dia duduk diantara dua susut. Sampai terakhir salam. Lakukan itu. Tapi ruhani ingatannya kemana-mana. Dia ngatakan bahwa dia itu menghadap. Mereka itu menghadap Allah. Menghadap kiblat. Tapi ruhani nya. Itu pergi kemana-mana. Pergi ke mall. Pergi ke sawah. Pergi ke pasar. Pergi ke kantor. Pergi kemana-mana. Meninggalkan Tuhan. Jadi dia bukan dia ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi dia meninggalkan Tuhan. Dia nyembah Tuhan. Tapi dia pergi kemana-mana. Makanya orang yang seperti ini celaka. Celakalah orang yang sholat. Yalah mereka yang lupa bahwa dirinya sedang sholat. Lupa. Lupa bahwa dirinya ini sedang sholat. Sedang menghadap Allah dan Rasulnya. Nah maka lalu celaka. Tidak dapat apa-apa. Sholatnya juga tidak dapat apa-apa. Dia hanya kelihatan yura'un gitu kan. Dia hanya sekedar sholat. Diketahui oleh banyak orang bahwa dirinya itu sedang sholat. Itulah sebetulnya ibu dan bapak-bapak sekalian yang beragama. Tapi sebenarnya tidak beragama secara esensi, secara subsansi, secara eti. Ini tidak beragama. Itulah mendostakan agama. Orang yang seperti ini. Karena apa? Karena tidak mengenal bapaknya. Bapaknya siapa? Dia ruh, bapaknya adalah bapak ruh. Bapak ruh adalah Muhammad. Nah ketika dia mengaku sholat tetapi lalu seperti ini. Hanya dari sisi fisiknya saja. Kelihatannya saja. Kelihatannya itu sholat. Tapi sebetulnya tidak sholat. Maka itu tidak akan merubah. Tidak merubah. Merubah penyakit yang ada di dalam dada ini. Penyakitnya tidak tercabut, terkurangi. Kenapa? Karena dia sholat tidak berada di tempat sholat. Bahwa penyakit ruhani itu dicabut ketika kita berada di tempat yang dibawahnya mengalir sungai. Tajeri mintatihimul anhar. Kalau sholat tidak di tempat sholat. Tidak wat tahidu mimakomi ibrahimamu sholat. Tidak di tempat yang dibawahnya mengalir sungai. Tadkala sholat tidak ketemu bapaknya. Sholat itu ketemu bapaknya. Yang tidak mulaku robihim. Tidak ketemu mulaku robihim. Maka ini lalu menjadi tidak punya dampak apa-apa. Akhirnya walaupun dia mereka sholat. Mereka walaupun mereka sholat. Mereka masih tidak terkurangi penyakit hatinya itu. Akhirnya lalu dia juga masih saja nipu. Masih saja poong. Masih saja iri. Masih saja dengki. Masih saja takabur. Masih juga tidak peduli dengan kegiatan-kegiatan bersama. Karena itu ibu dan bapak sekalian kalau kita pahami seperti ini. Maka sesungguhnya memang agama itu menyelamatkan ruh ini sebetulnya. Dan kalau ruhnya itu sudah selamat dari dia tidak berpenyakit lagi. Tidak berada di suasana yang gelap lagi. Maka orang beragama itu ya memang indah jadinya itu. Ibu dan bapak sekalian. Beragama itu lalu jadi indah. Begitu juga kalau saya ngomong tentang sholat. Puasa juga begitu. Ketika puasa begini ini kita juga harus dari waktu ke waktu ingat. Ingat Allah dan Rasul. Ingat Allah dan Rasul itu sulit. Maka kita merasa berada di rumah Allah. Tiba itulah itu. Ingatan kita di situ. Ketika kita puasa ini. Kita merasa di rumah. Rumah Allah. Yang kita sebut dalam doa putaran kedua itu. Allahumma inahadal baita baituka wal karoma karomuka wal amna amnuka wal abda abduka. Di situ kita jawabkan. Allahumma inahadal baita baituka. Rumah ini ya Allah adalah rumahmu. Negeri aman ini adalah negerimu ya Allah. Di sini ini merasa di rumah ini. Kalau kita merasa di rumah maka kita pomah. Pomah secara ruhani. Coba apa saja yang tidak pomah itu ya. Namanya liar itu kan membahayakan. Liar secara jasmani aja membahayakan apalagi liar secara ruhani. Liar secara jasmani disebut bambung, disebut geladangan, disebut minggak, disebut liar. Liar jasmani saja itu menyusahkan banyak orang. Apalagi liar secara ruhani. Liar ruhani karena tidak pernah berada di rumah ruhani. Karena tidak berada di rumah ruhani. Ini juga bisa disebut dia bambung, dia geladangan, dia minggak, dia juga liar. Liar ruhani tentu lebih parah lagi sebetulnya ini. Inilah agama kita ini mengajak seperti itu. Dan kita beragama ini hendaknya memang sadar betul agama itu tertuju kepada ruhani. Ruhani inilah sumber perilaku sebetulnya ibu dan bapak sekalian. Saya kira itu mudah-mudahan renungan di pagi hari ini bisa dijadikan sebagai bahan renungan, bahan pertimbangan. kita agar apa yang kita lakukan sehari-hari semakin lama semakin apa namanya mendekatilah kalau kepada ajaran agama ini agar kita bisa selamat di dunia ini, bahagia di dunia ini, dan selamat bahagia di akhirat. Kelak kita beragama bukan hanya beragama, beragamaan mendustakan agama tetapi agama yang benar-benar beragama, ialah menjadikan hati kita semakin baik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.